Halo teman-teman, hari ini kita jumpa lagi. Aku hari ini masih menyebutkan tentang hewan yang bisa terbang. Karena waktu itu sudah beberapa hewan yang bisa terbang, sekarang giliran kupu-kupu. Kali ini aku akan menyebutkan proses perkembangan kupu-kupu. Serta bagian badan kupu-kupu dan fusi-nya. Bagian kepala terdapat mata untuk melihat. Yang kedua, sepesa antena sebagai alat sensor untuk mendapatkan sari bunga. Dan sebagai alat keseimbangan kupu-kupu. Yang ketiga, mulut untuk mengambil sari bunga. Sari bunga ini adalah makanan kupu-kupu. Bagian dadat terdapat yang pertama, otot-otot untuk menggerakkan kaki dan sayap. Yang kedua, ada empat buah sayap untuk terbang. Kemudian terdapat gapasan kaki. Berfungsi sebagai indera merasa untuk merasakan bunga yang dihinggapi. Pada perut, terdapat jantung dan sistem pencernaan. Nah, bagaimana cara kupu-kupu berkembang biak ya? Ini adalah gambar daur hidup kupu-kupu. Pertama-tama, kupu-kupu meletakkan telur di atas daun yang disukainya. Dalam waktu sudah sampai lima hari, telur akan menetas menjadi ulat. Ulat mulai keluar mencari bedaunan di sekitarnya. Untuk dimakan, ulat tersebut bisa mengalami proses pergantian kulit. Sebanyak lima sampai dengan enam kali. Setelah ulat merasa cukup makan, ulat akan mencari tempat untuk menjadi sebuah kepompong. Pada masa menjadi kepompong, ini dia akan berpuasa selama tujuh sampai dengan dua puluh hari. Tidak makan dan tidak minum. Setelah itu berubah menjadi kupu-kupu. Setelah keluar dari cangkang kepompong, kupu-kupu akan merangkak ke atas daun. Agar tubuhnya mengering dan sayap. Kupu-kupu berfungsi secara normal untuk terbang. Kupu-kupu akan memeluhi kebutuhan makan dengan mencari bunga untuk diambil sari bunganya. Biasanya pada siang hari, kupu bisa terbang sampai ketinggian 6.000 meter. Makin besar rentangan sayapnya, kupu-kupu itu bisa terbang makin tinggi. Teman-teman, apa cerita kalian tentang kupu-kupu ini? Aku tuh ceritanya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Semoga videoku hari ini bermanfaat ya. Dadah!